Nah, sekarang kita akan membahas masalah flora Apakah flora hamil? Katakan kemarin sudah dipacak atau sudah dikawin dengan si Hiwi nih guys ya Pejantan kita ini Nah, kira-kira menurut teman-teman flora hamil atau enggak? Oke, kita bahas ya Jadi Hai guys, jumpa lagi dengan saya Mami Hiwi Vlog hari ini Saya akan membahas tentang para anak-anak saya Yaitu flora Tentang kehamilannya Terus cecon Tentang kakinya itu yang bengkak Dan juga tentang kawai yang kupinya kemarin Sempat digigit Sama si flora ya guys Jadi Saya akan menceritakan ketiga anak-anak saya Ditemani dengan Hiwi Nah, saya akan mulai dulu Dari kawai ya guys Kawai anak-anak saya yang paling kecil dan imut Jadi untuk kupinya saat ini Sudah membayi Tapi Sedang dalam tahap pengeringan Dan kemarin saya ada sempat lepasin dia Bergambung sama yang lain Tapi ternyata guys Cocon dan Hachi menjilati kupinya yang masih luka itu Jadi Terus-terusan dijilatin Jadi akhirnya basah lagi Dan akhirnya saya masukkan lagi ke dalam kandang Supaya nggak dijilatin sama si Cocon dan juga Hachi Karena kalau dijilatin lagi dia nggak kering-kering guys Jadi terpaksa akhirnya Kawai dimasukin lagi ke dalam kandang Supaya Cepat kering lukanya Jadi Tidak ada bengkak Tidak ada infeksi Juga tidak demam Jadi hanya luka saja Dan sudah dalam tahap pengeringan Nah sekarang saya akan membicarakan soal cocon Kalau untuk cocon Kakinya yang dulu pernah sempat terluka Sekarang kakinya itu sudah baik Sudah nggak bincang lagi Sudah bisa jalan normal Tapi Jadi menghitam deh guys kukunya Dari ujung ke ujung itu hitam Tapi kalau untuk Bengkaknya udah nggak Dan Lancar semuanya bagus semuanya Jadi tidak ada kendalahannya Kukunya saja yang menghitam Nah sekarang kita akan membahas masalah flora Apakah flora hamil Karena kan kemarin Sudah dipacak Atau sudah dikawin dengan si hiwi nih guys ya Pucatan kita ini Nah Kira-kira menurut teman-teman Flora hamil atau nggak Oke kita bahas ya Jadi Waktu minggu pertama Minggu kedua Sampai minggu ketiga Itu berjalan dengan normal Baik-baik saja Dan tiba-tiba Memasuki hari ke-25 Atau ke-26 saya lupa Dia nggak mau makan Walaupun saya suapin makanan yang dia suka pun Dia nggak mau Nah saya lihat dia kan lemes Begitu kan Terus saya googling di google tuh Dan ternyata memang katanya Kalau anjing lagi hamil itu kan Sensitive Kemarin kan sempat juga gigit si Kawai Terus juga Seperti anjing sakit Tapi sebenarnya nggak Karena mungkin perubahan hormon Jadi suka lemes Nggak nafsu makan Seperti itu Nah Jadi saya pikir Kan memang kayak Hamil gitu kan Jadi ya Karena saya lihat aktivitasnya juga Agak lemes-lemes Dan juga Nggak gitu mau bergaul sama yang lain Jadi akhirnya saya masukin di dalam kandang Setelah saya masukin di dalam kandang Tiba-tiba dia mengeluarkan Cairan Cairannya berwarna Kecoklatan gitu Dan agak berbau ya Kayak bau habis darah Seperti itu Terus Ya agak demam sedikit Agak sedikit demam Terus ya Saya kasih antibiotik Terus Tetap mau makan juga Jadi untuk membantu dia Supaya Nggak lemes banget Tetap saya kasih vitamin max pau Dan juga Tetap saya kasih Kalau untuk low food Dia nggak mau Sama sekali Nggak mau makan Bahkan daging Daging ayam yang saya rebus Saya kasihkan ke mulutnya Dia nggak mau Sama sekali Kok nggak mau makan ya Jadi untuk membantu dia Supaya Nggak terlalu lemes Saya kasih dia susu Nah Sudah Satu setengah hari Udah mulai memakan Udah mulai memakan Tapi Sedikit-sedikit Saya suapin Sedikit-sedikit Tapi bukan low food Saya kasih daging aja Saya kasih daging sapi Sedikit-sedikit Saya suapin Pokoknya yang penting Anda makan lah Dan kira-kira Udah hari ke Dua Dua setengah lah ya Hampir hari ketiga Sudah memakan daging normal Tapi Ya Karena Semuanya sudah keluar Saya lihat perutnya udah mengempes Dan sampai saat ini Sudah satu bulan lebih Tidak ada Menunjukkan Tanda-tanda hamil Udah nggak ada Karena udah keluar semua Jadi Saya nggak tahu ya Apakah ini Hamil anggur Atau Keguguran Atau mungkin ini Semacam Kayak Kan ada Kedogi yang bisa Menggugurkan Kandungannya sendiri Seperti itu Jadi saya nggak tahu nih Diantara tingga ini Yang mana Jadi ya Mungkin belum Saatnya Dia punya anak Dan mungkin Ya memang Belum rejekinya Ini untuk mendapatkan Anak Melih flora Dan sekarang Sudah mau makan Sudah rincah lagi Dan bahkan Seki rincahnya Itu kalau digambung Sama si Haci sama si Siapa? Cocon? Ya gitu lagi Bulut-bulut lagi Karena memang Mereka bertiga itu Kompak banget sih Jadi kalau misalnya Udah kumpul Ya udah Main-main Bercanda-bercanda Seperti itu Kalau hiwi ini Dia lebih suka Sendirian Karena dia akan alpha Jadi Dia ini lebih suka Deket-deket sama saya Dia ketimbang Deket-deket sama Anak-anaknya Atau sama Yang di belakang Seperti itu Jadi kalau untuk hiwi Dia selalu di dalam sini Sama saya Ya Oke guys Jadi demikianlah Update terbaru Dari anak-anak saya Jadi ya Sepertinya Flora Belum hamil Dan Belum bisa menghasilkan Anakan Hiwi Thanks for watching Jangan lupa ya guys Like, Comment Dan juga minta Sepertinya Bye Ya hiwi ya Belum saatnya kali ya Gak apa-apa ya Gak apa-apa ya Siku Gak apa-apa Jangan sedih dong Jangan sedih Ya Belum rejeki Ya kan Belum punya anak Gak apa-apa ya Okay Okay Thanks for watching Bye 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 Ba published japan kompy zip Hey, 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 stop. Stop, stop, stop. Laura, Laura. 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 Saya boleh ya. No, shh, Laura. No. Shhh, no. Shhh, no. 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 Nakal. Rusuh aja kerjanya. Gak usah gitu mukanya. Nakal. kan. punched. Okay. What are we going to do later?